Terima kasih kepada Ananda Reja. Untuk selanjutnya, kami bisa informasikan bahwa untuk tahun ini penyembelian hewan kurban di Man 22 Jakarta memang tidak dilaksanakan di Madas Aliyah Negeri 22 Jakarta. Sebelum kita sampai kepada laporan dari Ketua Panitia, mari sama-sama kita saksikan para hewan kurban yang insya Allah hari ini akan disembeli, yang kami titipkan di rumah penyembelian hewan Abah Habib Fadhan di daerah Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Ibu Prames sudah siap dengan videonya? Selamat menyaksikan. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. La ilaha illallah, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Ini adalah kondisi di rumah penyembelian hewan Abah Habib Fadhan di mana hewan-hewan yang dititipkan diperlakukan secara baik agar hewan tersebut pada saat proses penyembelian merasa rileks dan tidak mengalami stres. Kebersihan juga menjadi perhatian dalam rumah penyembelian hewan ini sebagai bagian dari salah satu sunnah Rasulullah SAW. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. baik dari staf pimpinan, para guru maupun mudohi yang menitipkan hewan perbannya di Madasa Alih Negeri 20.000 Jakarta. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. La ilahe illa Allah, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. La ilahe illa Allah, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Sapi-sapi di sini juga diberi makan secara berkala. Makanan dipilih dari rumput yang bersih agar kondisi kesehatan sapi sampai reha penyembelian tetap sehat agar bisa menghasilkan daging berkualitas yang bisa diberikan kepada masyarakat. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. La ilahe illa Allah, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. La ilahe illa Allah, Allah akbar, Allah akbar. La ilahe illa Allah, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Sudah, Bu Ade. Ya, terima kasih. Demikian tadi ada sedikit penayangan tentang kondisi-kondisi sapi-sapi di Man22 Jakarta yang insya Allah akan disembeli pada hari ini. Untuk selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan laporan dari Ketua Panitia pelaksana penyembelian hewan kurban di Man22 Jakarta kepada Bapak Ahmad Sofyan Sarjana Agama. disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Kepala Madrasah Aliyah Negeri 22 Jakarta, Bapak Putradas Haji Usman Ali M.P.P.S. Yang kami hormati, Petua Komite Man22 Jakarta, Bapak Insinyur Budi Santoso, Bapak Kaur TU Man22 Jakarta, Bapak Abdul Wafur SKDI, Bapak Ibu Parwakil dan Staff, Dewan Guru dan Karyawan, Serta siswa-siswi mendua-dua Jakarta yang Allah SWT mengharapkan. Pertama-tama, Mereka senantiasa kita bersyukur kepada Allah SWT Atas lupahan, nikmat dan garungan yang kepada kita semua Sehingga kita bisa laksanakan segala aktivitas kita sehari-hari Termasuk menghadiri dan mengikuti kegiatan penyembelihan pada hari ini Kepala Man22 yang saya hormati Mekinkanlah saya selaku Petua Panitia Jelenggaraan Penyembelihan Huan Purban Man22 Jakarta Ingin melaporkan sebagai berikut Pertama, pada hari ini, hari Rabu, tanggal 21 Juli, tahun 2021 Yang bertepatan dengan tanggal 11 Sulihijah, 14 Sulihijah Insya Allah, Man22 Jakarta akan segera laksanakan Penyembelihan Hewan Kurban Yang dapat kita saksikan secara virtual lewat Zoom Meeting ini Yang kedua, dapat juga kami laporkan bahwa Mengingat situasi kondisi dan PPKM yang diterapkan di Jakarta dan sekitarnya Maka, penyembelihan Hewan Kurban untuk tahun kali ini Tidak dilaksanakan di halaman Bandua 2 Jakarta Maka dilaksanakan di RPA Melik Rabu Bik Patan Yang berlokasi di Senanan, Jakarta Barat Kemudian, bahwa jumlah Hewan Kurban yang akan disembeli pada tahun ini Berjumlah 6 sapi yang meliputi 4 sapi Bali dan 2 sapi Jawa Ke-6 sapi ini merupakan yang berasal dari para pekorban Baik dari unsur orang tua, guru, karyawan, dan masyarakat Termasuk di dalamnya adalah Bapak Samad Bawur T.U Yang seluruhnya berjumlah ada 30 pekorban atau modohi Dan juga ditambah dengan infak kurban Siswa-siswi Man 2-2 Jakarta Yang kemudian dihadiahkan pahala kurbannya kepada para wali kelas masing-masing Dan juga sebagian kepada karyawan Man 2-2 Jakarta Kemudian insya Allah Untuk daging kurban hasil sembelian ini Akan kami serahkan Akan kami berikan kepada para futuro orang masyarakat Yang ada di sekitar Man 2-2 Jakarta Dan juga kepada para siswa-siswi Man 2-2 Jakarta Kepala Magasah yang kami hormati Demikianlah laporan kami ini Semoga penyembelian Hewan kurban ini dapat berlentung secara lancar Dan semoga Allah SWT Menerima ibadah kurban kita Dan memberikan pahala yang besar Demikian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak Ahmad Sofyan Sarjana Agama yang telah memberikan laporannya Mungkin suaranya memang kondisi di RPH Memang seperti itu Jadi mungkin bisa disampaikan kembali Bahwa tema kita Kurban pada tahun ini adalah Memetik hikmah dibalik musibah pandemi Ikhlas berkurban sebagai bukti ketakuan Dan kepedulian kepada sesama Terima kasih